Nah ini untuk anginnya itu di 2.000 hampir 2.900 hampir 3.000 lah Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Kang B di channel GSA Sport Indonesia Oke, sebagai dealer kali ini kita akan coba untuk tutorial cara pompa dan tes power dari PCP Glory Bocap 500cc Kita kali ini pakai pompa manual, pompa manual yang 4-state seperti ini RV pump punya kita, seperti ini Oke, nah untuk senapanya ada di bawah, tadi tekanannya saya cek itu di 2.000an Nanti kita pompa paling tidak sampai di settingnya di 2.700 Oke, langsung saja Oke Sobat Builder, untuk langkah pertamanya, itu kita ke bawah sini Di belakang sini, ini ada katupnya, ini dirapatkan dulu, jika masih kendu, ini dirapatkan dulu Oke, kalau sudah rapat seperti ini Nah, untuk Glory, pengisiannya itu ada di sebelah kiri senapan, di sini Nah ini ada tutupnya, kita buka dulu Dan untuk pengisiannya seperti ini, itu caranya ditarik ke belakang dulu setelah itu dimasukkan Dorong sampai bunyi klik, nah kalau sudah bunyi klik, terus ditarik sudah tidak bisa lepas, nah ini baru kita bisa pompa Oke, langsung kita coba pompa, kita isi di 2.700 sampai 2.500 Pompanya kalau saya itu suka pelan, pasti yang penting anginnya masuk Nah, untuk di manumeternya ini kelihatan ya, ini naik Nah, ini tadi kan di 2.000 Terus kita pompa sampai Nah, kita pompa sampai di 2.700an lah Enaknya pakai pompa RV ini, anginnya yang masuk itu banyak Jadi kita tidak terlalu banyak pompa Tapi anginnya itu masuk yang cepat Oke Indikator di pompa sampai di senapan ini sama Anginnya sama Oke Lumayan ngap-ngapan sobat berdealer Nah, untuk melepasnya, itu jangan dilepas langsung seperti ini Tapi di belakang sini Untuk katupnya itu dibuka dulu Nah, seperti ini Tujuannya itu agar saat kalian melepas ini Itu tidak ada ledakan Sek, sebetulnya Nah, seperti itu sebetulnya Kalau langsung dilepas Takutnya si pengisian pompa ini Ini Ada ledakan nanti memantul ke kalian Seperti itu Oke Kita sisihkan dulu Kita cek anginnya di senapan Nah Untuk senapan di senapanya sendiri itu di 2.800an lebih Nah, ini untuk anginnya itu di 2.000 Hampir 2.900an, hampir 3.000an lah Nah, jika kalian ada pertanyaan soal glory Atau harganya berapa Langsung saja tak bocorkan di video ini Untuk glory itu harganya di 6.000an 6.000an lebih sekian Saya lupa pasnya berapa Silahkan chat langsung saja ke CS kami Nomernya di bawah ini Nah, terus Untuk di GS Aspots itu sendiri Ada 2 metode pembayaran Jika kalian tertarik dengan senapan ini Yang pertama dengan cara COD Ada beberapa syarat yang wajib kalian ikuti Yang kedua transfer lunas Untuk transfer lunasnya Kalian bisa kirim ke Nomor rekening di bawah ini Kalau tidak di UD sukses mulia jaya Bisa dipastikan itu bukan di GS Aspots Indonesia Oke Nah, jika kalian tertarik ingin membeli glory Kunjungi langsung saja CS kami nomernya di bawah Oke, sekian Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Di channel GS Aspots Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax